Intro Rakert Capsus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka telah menetapkan Karna Sobahi sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan dengan masa bakti 2015-2020. Lalu untuk mengisi kekosongan sisa masa jabatan ketua 2019-2020 Karna Sobahi juga berhak memimpin dengan sisa masa jabatan tersebut. Mundurnya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka Sutrisno pada tanggal 25 September 2018 dengan alasan pencalonan legislatif DPR RI membuat kekosongan pemimpin selama 6 bulan. Kemudian jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan dipegang oleh pelaksana tugas Abdi Yuhana selaku Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan surat yang dikeluarkan DPP PDIP tanggal 30 Januari 2019 perihal penetapan Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka dengan masa bakti 2015-2020 menetapkan Karna Sobahi yang juga menjabat sebagai Bupati Majalengka sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka 2015-2020. Karna Sobahi diminta untuk siap memimpin dan membesarkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka dan dalam penyusunan struktur dan komposisi, DPC PDIP wajib memenuhi keterwakilan 30% kader perempuan dari jumlah kepengurusan sebagaimana diatur dalam undang-undang partai politik yang berlaku. Kan kemarin PLT atau PLH Ketua DPC begitu. Nah kemudian ya sudah semestinya untuk PLH itu paling lama 3 bulan. Dan sekarang sudah waktunya untuk pergantian menjadi Ketua DPC Definitif dan ditunjuk Pak Haji Karna. Melanjutkan periode SIPP ini ya Pak? Nah bagaimana? Iya sampai 2020 seperti saya yang lain. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduardus Fendi, Tribrata TV. Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!